Respon Sintayong hadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia untung besar lawan Brunei Darussalam. Faktor skot Garuda bisa melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tetap kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong harapkan dukungan. Hasil drawing bapak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lontas membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong buga suara. Sebagaimana diketahui, skot Garuda dipastikan menghadapi Brunei Darussalam di babak tersebut. Sejujurnya matematis, timnas Indonesia seharusnya bisa melangkahi Brunei Darussalam. Namun langkah Asnawi dan kawan-kawan ke Piala Dunia 2026 tak semudah itu. Jika berhasil menang atas Brunei Darussalam, timnas Indonesia dinantikan oleh lawan-lawan berat di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka akan tergabung di grup F bersama dengan Filipina, Vietnam, dan Irak. Grup yang sama bagi timnas Indonesia, Vietnam, dan Irak di Piala Asia 2023. Menanggapi hal tersebut, Sintayong mengaku tak gentar dan berharap dukungan penuh dari pecinta sepak bola tanah air. Menariknya, meski tergabung di grup sulit peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak ketiga cukup terbuka. Bukan rahasia lagi, Sintayong kerap menghadirkan kejutan bagi lawan-lawannya. STI juga pernah mematahkan mitos horornya tim Timur Tengah di ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Ketika itu, timnas Indonesia berhasil menumbangkan Kuwait dengan skor 2-1. Selain itu, kualifikasi Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum bagi Sintayong untuk mengalahkan timnas Vietnam di level senior. Timnas Indonesia U20 Asuhan Sint pernah menumbangkan Vietnam U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2023 silap. Terlebih, Vietnam kini tak lagi ditangani oleh Pak Hang Seo. Maka kesempatan tersebut sangat terbuka lebar bagi spot Garuda. Faktor timnas Indonesia dengan mudah permalukan Brunei Darussalam Pertama, Kualitas Tidak Sebanding Melihat dari segi kualitas, timnas Indonesia juga masih terhitung jauh lebih kuat ketimbang Brunei Darussalam. Di level Asia Tenggara, Indonesia setidaknya bisa bersaing dengan Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Sedangkan timnas Brunei Darussalam masih belum bisa berbicara banyak di level regional. Oleh karena itu, laga selanjutnya kontra Brunei Darussalam diprediksi bakal mudah dimenangkan oleh anak Asus Sintayong. Sebab ada ketimpangan kualitas antara kedua kubu. Kedua, Ungguli Rekor Pertemuan Dikutip dari laman 11 v 11, timnas Indonesia dan Brunei Darussalam sudah pernah 11 kali berjumpa pada semua ajang yang berbeda. Utamanya di level Asia Tenggara. Skuat Merah Putih cenderung dominan dengan memenangkan tujuh pertandingan. Sementara itu Brunei Darussalam tercatat dua kali meraih kemenangan dan dua laga lainnya berakhir imbang. Dominasi Skuat Garuda juga kembali terasa dalam empat pertemuan terakhir. Sebab Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan atas tim yang berjuluk Tebuan alias Tawon ini. Ketiga, Skuat Garuda lebih percaya diri. Selama diasuh oleh Sintayong, timnas Indonesia memang sudah memperlihatkan perkembangan yang luar biasa. Dari segi permainan, Skuat Garuda lebih enak ditonton dan punya daya juang. Perkembangan positif ini turut diposilitasi oleh PSSI dengan menghadirkan lawan-lawan kelas dunia. Seperti timnas Argentina pada pertandingan FIFA Midday periode Juni 2023 lalu. Pengalaman seperti ini jelas memberikan kepercayaan diri tambahan untuk Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Hadapi Brunei Darussalam, timnas Indonesia untung besar. Kabar baik menghampiri timnas Indonesia lantaran berpotensi panen poin FIFA apabila berhasil dua kali meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Tepatnya di babak pertama, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Sebagaimana diketahui, laga tersebut bakal digelar secara tandang kadang pada tanggal 12 dan 17 Oktober mendatang. Laga tersebut juga menjadi peluang bagi Skuat Garuda untuk memperbaiki peringkat FIFA. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi 150 dengan raihan 1.047 poin. Dikutip dari akun Twitter at Puti Ranking, jika berhasil menang dua kali melawan Brunei, maka poin Skuat Garuda bisa bertambah 18 yakni menjadi 1.065. Hal tersebut juga membuat timnas Indonesia bisa langsung menempati posisi ke-146. Dengan catatan, negara lain tidak mendapatkan tambahan poin yang besar atau justru berkurang. Ada pun untuk hasil akhir perhitungan itu juga bisa berubah. Pasalnya timnas Indonesia juga akan menjalani FIFA Mids di September mendatang yakni melawan Turkmenistan. Agak tetapi juga tidak ingin peringkat FIFA merosot, timnas Indonesia wajib terhindar dari kekalahan. Pasalnya juga kalah sekali atau dua kali imbang, maka poin akan berkurang 7. Parahnya, andai timnas Indonesia mengalami dua kekalahan dari Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026, poin Skuat Garuda akan berkurang sebanyak 31. Meski begitu, pecinta sepak bola tanah air juga wajib optimis. Terlebih, Skuat Garuda bakal diisi oleh pemain bintang, seperti hanya pemain keturunan dan pemain abroad, serta dengan pemain lokal yang mulai menunjukkan kualitasnya di Liga 1 musim ini. Terima kasih telah menonton!